Hai guys, welcome back to my youtube channel Pauline Wahyuni Jadi hari ini aku akan menunjukkan urutan dan cara pemakaian skincare pagi dan malam yang benar Jadi seperti yang kita tau kalo skincare itu terdiri dari banyak banget jenisnya dan fungsinya yang berbeda-beda Makanya penting bagi kita harus tau urutan dan cara pemakaian skincare yang benar itu seperti apa Karena kalo misalnya kita pake skincare dengan urutan yang berantakan dan juga cara pemakaiannya yang asal Itu malah akan membuat skincare kita jadi mubazir Dia tidak akan bekerja secara maksimal di kulit kita Makanya sayang banget kan Disini aku akan kupas tuntas semuanya Oke guys, jadi disini aku akan bagi ke dalam 2 tahap penjelasan Jadi pertama aku akan menjelaskan mulai dari urutan skincare untuk malam hari dulu Nah selanjutnya setelah udah selesai malam hari baru kita bahas ke urutan skincare untuk pagi harinya Nah sekarang kita langsung aja masuk ke urutan skincare untuk malam harinya Jadi untuk malam hari yang pertama kita pake terlebih dahulu adalah cleanser atau pembersih Jadi setelah kita beraktifitas seharian bahkan makeup kita itu butuh benar-benar membersihkan wajah kita sampai sebersih-bersihnya Makanya kita gunakan dulu si pembersih ini Nah untuk pembersih atau cleansernya disini aku nyaranin kalian carilah cleanser yang tipenya melembabkan kulit Contoh yang melembabkan kulit seperti cleansing milk itu yang berbahan dasar susu Tapi dia itu kalo dipakein teksturnya seperti lotion Jadi dia itu cukup melembabkan kulit kita Selain cleansing milk, kalian juga bisa pake cleansing oil Jadi dia itu yang berbahan dasar minyak Nah itu juga cukup melembabkan kulit kita Kenapa disini aku nyaranin kalian itu cari cleanser yang tipenya melembabkan kulit juga Karena agar si cleanser ini jadinya bisa double manfaatnya Selain dia membersihkan kulit kita, dia juga jadinya bisa melembabkan kulit kita juga Makanya nanti kulit kita lebih glowing lagi hasilnya Untuk cleansernya disini aku menggunakan dari Nivea Makeup Clear Cleansing Milk Cara penggunaan cleanser gampang banget Jadi kalian tinggal tuangkan aja cleansernya secukupnya di telapak tangan kalian Lalu kalian usapkan cleansernya secara merata di seluruh wajah kalian Lalu kalian pijet-pijet atau dimasaj wajahnya Itu gunanya untuk mengeluarkan semua kotorannya dari pori-pori Nah setelah kalian merasa kayaknya semua kotorannya sudah terangkat Baru kalian ambil tisu atau kapas, itu terserah kalian Lalu kalian usapkan kapas atau tisunya ke wajah kalian untuk mengangkat semua kotorannya Setelah pakai cleanser disini kita kembali membersihkan wajah kita dengan menggunakan sabun pencuci muka Karena penting bagi kita untuk double pencuci mukanya Agar memastikan bahwa wajah kita itu sudah bersih dari semua kotoran dan juga makeup Disini untuk sabun pencuci mukanya aku nyaranin kalian itu carilah yang facial foam Jadi yang teksturnya itu berbusa sabunnya Karena kalau misalnya tekstur berbusa itu lebih ramah dan juga lembut terhadap kulit kita Jadinya kulit kita tidak akan iritasi atau menjadi kasar Untuk sabun pencuci mukanya disini aku menggunakan Cara pemakaiannya sama aja seperti kalian mencuci muka pada umumnya Tapi disini tips dari aku adalah kalian bisa tuangkan facial foamnya itu secukupnya aja di telapak tangan Jadi jangan terlalu banyak sabun pencuci muka Karena kalau kebanyakan itu sabun bisa membuat kulit kita jadinya kering Setelah itu kalian teteskan kembali air di atas sabun itu Lalu kalian usapkan atau gesekkan kedua telapak tangan kalian untuk membentuk busa Setelah sabunnya udah berubah teksturnya menjadi busa Baru kalian usapkan ke wajah kalian untuk kalian bersihkan semua kotoran Kalau misalnya kalian merasa kotorannya itu udah bersih baru kalian bilas dengan air bersih Setelah mencuci muka kita bisa pakai scrub atau exfoliator Jadi scrub atau exfoliator itu gunanya untuk mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran dari pori-pori kita Nah disini untuk scrub atau exfoliatornya untuk bahan-bahan alami kalian juga bisa pakai kayak oatmeal, kopi, green tea Tapi kalian juga bisa pakai masker-masker yang biasa dibilas itu dari brand-brand skincare Nah disini untuk exfoliator atau scrubnya kalian bisa pakai itu satu minggu maksimal dua kali aja Karena itu kan tipenya mengangkat sel kulit mati Jadi kalau misalnya kalian pakai terlalu sering itu bisa bikin kulit kalian jadi kering bahkan tipis Nah untuk pakai maskernya sendiri biasanya aku suka pakai pore clay mask Karena pore clay mask itu bener-bener bikin pori-pori aku makin kecil dan juga kotoran kayak kangkat semua gitu loh Nah disini aku pakainya dari Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask Jadi biasanya kalau pore clay mask itu gampang banget kalian tinggal olesin aja si pore clay masknya di seluruh wajah kalian secara merata Lalu kalian tinggal diamkan kalian tunggu sampai si pore clay masknya itu kering di wajah kalian Kalau misalnya kalian merasa udah kering kalian tinggal bilas aja dipakai air Nah setelah dibilas itu kotoran sel kulit mati semua keangkat dari pori-pori Setelah menggunakan sabun pencuci muka bahkan scrub Biasanya kulit kita itu kehilangan kelembapan alaminya Karena minyak alami dari kulit kita itu sudah ikut terbilas dengan sabun bahkan scrub Maka dari itu penting bagi kita untuk menggunakan toner Karena toner itu memiliki kandungan yang bisa menghidrasi dan juga menenangkan Sehingga dia itu bisa mengembalikan kembali keseimbangan pH kulit kita Jadinya nanti dengan toner kulit kita itu bisa lembab kembali Selain dia bisa melembabkan dia juga bisa ikut kembali Membersihkan sisa kotoran yang mungkin masih ada di permukaan kulit kita itu Untuk tonernya disini aku pakai dari Pion Kangyul Essence Toner Cara pemakaian toner kalian tinggal ambil aja satu buah kapas Lalu kalian tuangkan tonernya di atas kapas tersebut secukupnya Setelah itu kalian bisa usapkan atau kalian tepuk-tepuk kapas tersebut pada seluruh wajah kalian Untuk membuat tonernya meresap pada wajah Setelah pakai toner kita bisa langsung lanjut pakai essence Nah essence sendiri merupakan zat berair yang biasanya memiliki bahan aktif yang ringan Dia itu bekerja di kulit untuk memberikan tambahan kelembapan Serta dia juga bisa mendorong agar kulit kita itu tampak berkilau dan glowing Dan untuk essence sendiri biasanya digunakan itu untuk membantu penyerapan serum Dan juga skincare lain yang akan kita gunakan setelah ini itu agar lebih terserap lagi ke dalam kulit kita Untuk essence-nya disini aku pakai dari Innisfree Jeju Orchid Enrich Essence Untuk pemakaian essence kalian tinggal tuangkan aja essence secukupnya ke tangan kalian Lalu kalian tepuk-tepuk tangan kalian ke wajah kalian untuk meratakan si essence-nya dan membuat si essence-nya lebih menyerap lagi ke wajah Setelah pakai essence disini kita bisa langsung lanjut pakai serum Nah sebenarnya serum dan essence itu mirip banget Cuma bedanya adalah serum itu seperti versi lebih kuat dari essence Nah serum itu merupakan cairan terkonsentrasi tinggi yang memiliki bahan aktif yang kuat Biasanya serum itu digunakan untuk mengatasi masalah kulit secara menyeluruh langsung pada intinya Jadi bedanya adalah kalau essence itu lebih ke arah untuk melembabkan kulit, membuat kulit jadi lebih glowing Pokoknya yang lebih ringan, kalau si serum ini lebih kuat Jadi dia itu lebih untuk mengatasi masalah kulit kita Untuk serumnya disini aku pakai dari Pyunkangyeol Moisture Serum Untuk cara pemakaian dari serum sendiri kalian bisa langsung teteskan serumnya ke wajah kalian Dan setiap sisi hanya membutuhkan satu tetes saja Misalnya di bagian dahi satu tetes, bagian hidung satu tetes, bagian dagu satu tetes, bagian pipi kanan dan pipi kiri satu tetes masing-masing dari serumnya Dan setelah kalian teteskan serumnya, kalian bisa langsung usap-usap dan tepuk-tepuk serumnya ke seluruh wajah kalian secara merata Untuk membuat serumnya lebih menyerap lagi di kulit kalian Selanjutnya kita bisa pakai sheet mask Nah sheet mask itu bagus banget dipakai dua hari sekali Karena dia itu bisa memberikan nutrisi dan kelembapan lebih banyak lagi ke dalam kulit kita Kita bisa pakai sheet mask itu terutama kalau misalnya kulit kita lagi kering-keringnya Nah sheet mask ini bisa membuat kulit kita jadi lebih lembab, bahkan lebih mengkilat lagi Untuk sheet masknya sendiri aku lagi pakai dari Aelia Cucumber Essence Sheet Mask Jadi biasanya tuh sheet masknya sendiri aku pakai dari brand Korea dan ganti-ganti Untuk pemakaian dari sheet masknya, kalian bisa langsung tempelkan sheet masknya itu ke wajah kalian Dan pakainya itu 10-15 menit aja udah cukup untuk melembabkan kulit kita Setelah 10-15 menit, kita bisa langsung lepaskan sheet masknya dari wajah kita Dan kalian tunggu sampai sheet masknya itu menyerap dan kering di wajah kalian Selanjutnya kita bisa langsung pakai eye cream Eye cream itu digunakan untuk membuat kulit kita tetap terlihat muda Eye cream itu digunakan juga untuk mencegah keriputan, kerutan, dan penuaan pada kulit kita Dan untuk eye cream sendiri dia itu mengandung antioksidan yang bisa memberikan kelembapan serta nutrisi ke dalam kulit kita Nah untuk eye creamnya sendiri, aku pakai dari Innisfree Jeju Orchid Eye Cream Cara pakai eye creamnya, kita bisa langsung pakaikan eye creamnya pada area di mana kerutan biasa muncul Seperti area mata dan juga area garis senyum kita Untuk pemakaiannya, kita bisa langsung tap-tap aja produk eye creamnya itu di area-area tersebut secara perlahan-lahan Urutan skincare selanjutnya, kita bisa langsung pakai moisturizer atau pelembab Jadi gunanya moisturizer itu adalah untuk memberikan kelembapan yang maksimal pada kulit wajah kita Agar kulit kita itu jadinya lebih lembut, halus, lembab, dan juga kenyal Untuk moisturizernya, aku menggunakan dari Pion Kangyul Nutrition Cream Untuk cara pemakaian moisturizernya, kalian bisa langsung pakaikan moisturizernya di seluruh wajah kalian secukupnya aja secara merata Nah, karena ini untuk skincare malam hari Jadi setelah kita pakai moisturizer, kita bisa langsung lanjut pakai sleeping mask Nah, sleeping mask ini berguna untuk membantu mengunci kelembapan kulit kita semalaman Dan dia juga membantu menjaga kondisi kulit kita agar tetap optimal pada malam hari Jadi besoknya ketika bangun tidur, kulit kita itu tetap lembut, halus, lembab, dan yang pastinya tidak dehidrasi semalaman Jadi sebenarnya kalau untuk malam hari itu, pelembab aja tuh nggak cukup Jadi kita butuh sleeping mask untuk benar-benar melapisi luarnya Jadi benar-benar melembabkan kulit kita maksimal banget Jadi kulit kita, jadi besoknya bangun tidur pun tetap bagus, tetap indah Nah, untuk sleeping masknya sendiri, disini aku pakai dari Nature Sleeping Mask Aloe Vera Gel 98% Untuk cara pemakaian dari sleeping mask yang benar itu adalah Kita bisa pakai setelah moisturizer kita benar-benar menyerap ke dalam kulit kita Lalu kita pakaikan sedikit saja sleeping masknya Jangan terlalu banyak, lalu kita ratakan di seluruh wajah kita Nah, untuk urutan terakhir dari skincare malam hari, kita bisa langsung pakai spray mist Spray mist itu merupakan cairan yang mengandung zat untuk melembabkan serta menutrisi kulit kita Dia juga bisa membuat kulit kita terasa lebih fresh, lebih segar lagi Dan untuk spray mist sendiri, kita bisa pakai di urutan paling terakhir dari skincare kita Tapi selain kita pakai di akhir, kita juga bisa pakai spray mist ini kapanpun ketika kita merasa kulit kita lagi kering Atau kita merasa udara lagi panas Untuk spray mistnya, disini aku pakai dari Innisfree Green Tea Mist Cara pakai spray mistnya itu adalah kita bisa langsung semprotkan spray mistnya itu pada wajah dan juga leher kita Dan kita semprotkannya itu tidak perlu terlalu banyak, jadi secukupnya saja Lalu setelah kita semprotkan, kita tinggal tunggu si spray mistnya itu kering dan ngeset di kulit kita Oke guys, jadi tadi itu dia urutan dan cara pemakaian skincare yang benar untuk malam hari Nah, sekarang kita akan bahas urutan skincare untuk pagi harinya Sebenarnya untuk pagi harinya itu sama persis seperti yang malam hari Jadi ada 11 urutan Tapi bedanya itu adalah di urutan ke-10 aja Jadi setelah kita pakai moisturizer, moisturizer itu kan tahap ke-9 nih Kalau misalnya untuk malam hari setelah pakai moisturizer, kita pakainya sleeping mask di tahapan ke-10 Tapi karena ini pagi hari, kita mau beraktifitas, jadi kita ganti sleeping masknya itu menjadi sunscreen Jadi di ke-10 setelah pakai pelembab, kita pakainya sunscreen Nah setelah kita pakai sunscreen, yang terakhir kita pakai spray mist Kita semprotkan spray mistnya di wajah kita Nah sebenarnya sama aja, jadi persis Jadi aku akan urutin lagi ya dari awal Jadi urutan skincare untuk pagi hari Yang pertama adalah kita pakai pembersih atau cleanser terlebih dahulu Lalu pakai facial foam Setelah pakai facial foam, kita pakai scrub atau exfoliator Lalu pakai toner Setelah pakai toner, pakai essence Abis essence pakai serum Setelah serum, kita pakai sheet mask Nah kita angkat sheet masknya Baru kita pakai eye cream untuk area kerutan Setelah kita pakai eye cream, baru kita pakai moisturizer atau pelembab Dan karena ini pagi hari, jadi kita pakai sunscreen Setelah kita pakai pelembab, pakailah sunscreen untuk menjaga kulit kita Lalu yang terakhir kita pakai spray mist Yaitu kita semprotkan spray mistnya di paling akhir Nah sekarang aku akan jelaskan apa itu sunscreen Jadi sunscreen itu merupakan lotion pelindung yang dipakai setelah moisturizer Nah lotion pelindung ini berguna untuk melindungi kulit kita dari sinar yang berbahaya Seperti sinar UV dari matahari Karena kalau misalnya kulit kita terpapar sinar matahari Secara langsung itu akan memicu iritasi bahkan kanker Makanya kita harus pakai sunscreen dulu untuk melindungi kulit kita Selain itu juga sunscreen itu bisa mencegah tanda-tanda penuaan Seperti keriputan dan garis halus Dia juga bisa melindungi kulit kita agar kulit kita itu nggak timbul flag hitam Nah untuk sunscreennya sendiri disini aku pakai dari Neotrogena Hydro Boost Sunscreen SPF 50 Cara pemakaian sunscreen adalah kita bisa langsung oleskan sunscreennya secukupnya Jadi jangan terlalu banyak secara merata di seluruh wajah kita Oke guys jadi aku mau ingetin aja bahwa yang udah aku tunjukkan ini adalah urutan skincare yang paling lengkapnya Jadi ada 11 urutan itu udah paling lengkap Tapi kalau misalnya kalian nggak punya semua 11 urutan ini nggak apa-apa sama sekali Jadi kalian bisa pakai apa yang kalian punya aja Kalian bisa skip yang kalian nggak punya Misalnya setelah pakai scrub kalian nggak punya essence Bisa kalian skip essence-nya kalian langsung pakai serum gitu Pokoknya intinya kalian bisa skip Tapi asalkan ikutin urutannya gitu Jadi misalnya kalian nggak punya di urutan keempat ya kalian langsung ke urutan kelima gitu Jadi intinya jangan sampai ngacak lah Yang penting kalian udah tau kan garis besarnya itu seperti apa urutannya Dan ikutilah urutan ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari skincare kalian Nah guys kalau aku pribadi aku itu lebih suka pakai skincare dari brand luar Karena brand luar itu lebih lengkap jenis-jenis skincarenya Nah kalau kalian sendiri kalian itu lebih suka pakai skincare dari brand lokal atau brand luar Jangan lupa untuk tulis jawabannya di kolom komentar ya guys Buat temen-temen semua yang mau beli softlens seperti yang aku pakai di semua video youtube aku ini Kalian bisa langsung beli softlensnya dari Instagram Mix & Best Kalian chat aja adminnya melalui Whatsapp atau lainnya Oke guys jadi tadi itu dia urutan dan cara pemakaian skincare pagi dan malam yang benar Kalau kalian masa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk langsung subscribe channel ini Like video ini dan juga share video ini di semua sosial media kalian ya guys Dan kalau kalian share video ini di Instagram Jangan lupa untuk langsung tag ke Instagram aku Paulina Wahyuni Nanti disana aku akan langsung repost dari Instagram aku Dan sekalian ya follow Instagram aku Paulina Wahyuni Karena disana tuh aku aktif share tips kecantikan dan juga kegiatan aku sehari-hari Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang di sebelah tombol subscribe itu Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru Makasih banyak buat temen-temen yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini Kita bertemu di video berikutnya ya guys Dadah Dadah